Kabalah sekarang ini menjadi agama yang paling banyak dianud oleh artis-artis Hollywood. Di antaranya seperti Mick Jagger, Jennifer Aniston, Madonna, Demi Moore. Terdapat ciri khusus bagi penganud agama ini, seperti gelang warna merah atau tattoo yang melingkar di tangan. Halo Sobat Misterius, apa kabar? Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang Kabalah. Tahukah kalian sekarang banyak artis-artis yang mulai menjadi kabalis? Siapa saja mereka, mari kita bahas. Zaman sekarang ini, Kabalah menjadi agama alternatif bagi sejumlah selebriti dunia. Ajaran bermula awalnya dari keingin tahuan tentang Kabalah, namun tanpa sadar mereka telah menjalankan kehidupan seperti penganud Kabalah. Seperti yang sudah saya bahas di video sebelumnya, Kabalah ialah akar dari terbentuknya Illuminati dan Rimasonri serta Zionis. Kabalah ini ilmu yang diyakini lebih tua dari kitab Taurat yang diajarkan oleh Nabi Musa AS. Penganud Mesir kuno sangat terasa pada konsep Kabalah karena kuatnya unsur mistik dan sihir di dalamnya. Kabalah sekarang ini menjadi agama yang paling banyak dianud oleh artis-artis Hollywood. Di Amerika sendiri, gereja makin ditinggalkan jamaahnya. Lantaran rumah ibadah tersebut menjadi penghalang dalam mengekspresikan kebebasan akal. Di antaranya seperti Mick Jagger, Jennifer Aniston, Madonna, Demi Moore, serta Britney Spears, Bionce, Katy Perry, dan masih banyak lagi yang telah memeluk agama Kabalah. Sebenarnya, faktor apa yang seolah menghipnotis minat mereka sehingga Kabalah menjadi pilihan mereka? Terdapat ciri khusus bagi penganud agama ini, seperti gelang warna merah atau tato yang melingkar di tangan. Daya tarik dalam hal ini sihir menjadi hal yang disukai oleh mereka. Lantas, bagaimana pendapat menurut sejarawan dan pemuka agama mengenai hal ini? Seorang profesor ahli budaya Ibrani dan Kabalah dari Universitas di New York mengatakan bahwa yang menjadi pemahaman modern tentang Kabalah tidaklah mewakili kebenaran. Gereja Katolik sendiri pun mengkritisi pemahaman Kabalah modern yang cenderung kepada praktek mistik, seperti kepercayaan akan reinkarnasi, astrologi, kekayaan yang berorientasi pada jasmani. Bagi agama Islam sendiri, Kabalah telah diselewengkan penafsirannya. Trend selebriti yang masuk ke Kabalah merusak kaedah ajaran agama itu sendiri. Kabalah modern sangat mengajarkan pemahaman mistik, dengan mengajarkan keyakinan terhadap reinkarnasi, kepercayaan yang dipengaruhi bintang atau astrologi. Kecurigaan ini kian merebak karena ajaran ini dapat menyesatkan umat manusia akan keesaan Tuhan. Bagaimana sobat misterius pendapat kalian? Komen di bawah ya! Jangan lupa like dan subscribe, insya Allah saya akan membuat video yang lebih baik lagi.